assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita mulai belajar informatika tapi sebelum belajar kita pengen tahu apa itu informatika bagaimana cara mencari tahu informatika itu apa kita tinggal klik browser pastikan komputernya sudah terkoneksi dengan internet klik browser kemudian kita gunakan Google Talk caranya bagaimana menggunakan Google Talk kita klik ada icon microphone pun disini wikipedia Indonesia kenapa sabna kita biasa mencari artikel sebuah insikipedia yang paling lengkap dan website atau portal insikipedia lengkap adalah Wikipedia jadi maka kita cari Wikipedia yang berbahasa Indonesia kalau sudah ketemu tinggal kita klik Wikipedia nah kemudian di halaman depan Wikipedia ini ada cari Wikipedia sekarang kita mau mencari tahu apa itu informatika tinggal kita kita klik disini kita klik saja informatika kita klik tombol pencarian sekarang kita sudah disini sudah di ada informasi informatika itu berhasil dari bahasa Inggris jadi kata informatics merupakan disiplin ilmu komputer yaitu data maupun informasi pada mesin berbasis komputasi data itu apa sekarang ada pertanyaan data itu apa dan mesin berbasis komputasi itu apa jadi ada kata yang kita belum tahu kita cari data itu apa ada lagi satu informasi itu apa kemudian mesin berbasis komputasi itu apa baik Sekarang kita cari data itu apa data di sini sudah ketemu data adalah catatan fakta atas kumpulan fakta catatan atas kumpulan fakta Oke supaya lebih lebih gampang teman-teman kalian punya kartu pelajar ya kan Oke sekarang kita lihat kartu pelajar baik kita Ayo kita lihat bentuk kartu pelajar kartu pelajar kemudian kita cari ke bagian gambar ini klik bagian nah ini ada salah satu ketemu disini atau pelajar Nah ini adalah kartu pelajar disini ada kumpulan catatan tidak seperti tadi pengertiannya catat-catatan atas kumpulan fakta ada catatannya nggak Hai nah kemudian catatan catatan ini menunjukkan kalau si anak ini namanya ini si arfan ini betul kan jenis kelamin lagi-lagi nggak jadi ini ini adalah fakta yang menunjukkan anak ini anak ini faktanya ini loh faktanya ini adalah namanya arfan jenis kelaminnya laki-laki misalnya sekian tempat tanggal lainnya ini adalah dinamakan dengan data sudah paham ya jadi data itu apa baik jadi ini adalah data sekarang satu lagi apa itu informasi kita cari di bagian informasi Hai informasi itu apa informasi adalah pesan Hai pesan kebisa cara bentuk ucapan misalnya pesan bang bahsu dong siapa pesan pesan basuh atau ekspresi atau kalau kita lihat orang senyum berarti kan kita tahu orang itu lebih senang itu namanya ekspresi atau kumpulan pesan Hai atau kumpulan atau simbol atau makna Hai kalau kita pesan kita bisa memberikan simbol kan dengan nah itu adalah informasi Hai nah itu adalah informasi yang dapat ditafsirkan dari pesan atau kumpulan pesan Hai jadi informasi calang itu adalah pesan Hai atau kumpulan pesan Hai yang terdiri dari simbol Hai atau makna yang dapat ditafsirkan itu dimengerti yang dapat dimengerti itu adalah informasi jadi kalau kalau pesannya nggak bisa dimengerti berarti tidak bukan bukan informasi jadi pesannya yang terdiri dari simbol tadi bisa dimengerti adalah itu namanya informasi Oke baik situ ya Jadi sekarang udah tahu data itu apa tadi Hai sekumpulan Hai sekumpulan catatan atau sekumpulan fakta ini kan datang kemudian informasi apa pesan yang terdiri dari simbol atau kumpulan pesan yang bisa dimengerti Hai jadi sudah jelas ya Sekarang satu lagi itu apa yang tadi kita back lagi ini kalau mau kita back ke artikel yang tadi kita tinggal klik ada dan mesin ini data kita mau back lagi tak begini sekarang di sini adalah mesin mesin berbasis komputasi untuk lebih gampang apa itu mesin berbasis komputasi kita akan mencari berdasarkan gambar yang terlalu ya kita tulis di Google sim komputasi 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 berbasis komputasi Hai betulnya mesin komputasi komputasi itu kita lihat di sini ada seperti ini adalah komputer jaman dulu nih Hai jaman dulu nih Hai seperti ini komputernya Hai kita lihat mesin komputasi ini komputer generasi kedua Hai jadi kalau kita cari klik mesin berbasis komputasi itu apa yang muncul yaitu tentang komputer komputer jadi boleh kalau kita simpulkan mesin berbasis komputasi itu ya komputer ini komputer kalau HP komputer bukan HP smartphone komputer yang bisa internet bisa buat ngitung bisa itu komputer atau mesin berbasis komputer berbasis komputasi juga kalau kita cari biar lebih ini contoh mesin berbasis komputasi di sini bisa lihat nih hampir semuanya ini komputer komputer zaman dulu ini mesin kasir itu juga komputer ini komputer komputer jadi kita simpulkan mesin berbasis komputer adalah komputasi adalah komputer jadi informatika itu apa nanti data 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 Hai pada data atau informasi atau informasi pada komputer boleh kita artikan seperti itu boleh itu adalah informatika Oke jadi menurut Wikipedia bisa kita artikan data tadi apa data tadi adalah catatan dari sekumpulan fakta data pada mesin berbasis komputer komputer jadi sebuah ilmu yang mempelajari data atau maupun informasi pada komputer itu adalah informasi jadi kita nanti akan belajar bagaimana Hai terus aktivitasnya apa bagaimana itu itu ada di aktivitas disini dijelaskan jadi di secara umum informatika ini adalah mempelajari struktur sifat interaksi dari beberapa sistem yang dipakai baik untuk mengumpulkan data memproses data menyimpan data menyimpan hasil pembersihan data serta menampilkan dalam bentuk informasi kegiatannya apa begini kita nanti mempelajari jadi bahasa singkatnya kita bisa mengetahui struktur atau sifat atau interaksi dari beberapa sistem kemudian diproses dan akan menampilkan dalam bentuk informasi ini seperti jadi teman-teman nanti akan secara agama ada mengolah data kemudian nanti ini akan menampilkan dalam bentuk informasi data bisa dalam bentuk catatan gambar suara dan sebagainya sekarang kita lebih spesifik membahas tentang mesin berbasis komputasi atau komputer itu sendiri kita cari tahu apa sih itu komputer atau karena komputer sebuah sistem kita ingin tahu sistem komputer itu seperti apa sistem komputer nah disini kita sudah dapat satu sistem komputer jadi sistem komputer adalah sekumpulan perangkat komputer yang saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lain untuk melakukan proses penggunaan data sehingga menghasilkan informasi yang diharapkan oleh pengguna jadi karena komputer merupakan sistem dia harus ada bagiannya jadi bagian apa di komputer itu jadi di komputer itu ada tiga bagian itu hardware software brainware jadi itu adalah tiga bagian atau komponen utama dari sistem komputer atau sebelumnya kita sebut tadi mesin berbasis komputasi dari hardware software brainware ini tadi disebutkan kumpulan perangkat-perangkat komputer saling berhubungan ini saling berhubungan hardware software yang saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lain nah ini berinteraksi software berinteraksi dengan software hardware berinteraksi dengan brandware dan sebagainya dan semuanya berinteraksi untuk melakukan proses penggunaan data jadi yang diolah data sehingga akan menjadi informasi yang diharapkan oleh penggunaan nah data yang diolah akan menghasilkan informasi yang diharapkan oleh penggunaan jadi singkatnya sistem komputer adalah ini kumpulan-kumpulan ini hardware software yang berinteraksi satu sama lain mengolah data untuk menghasilkan informasi itulah yang dihubungan dengan sistem komputer sekarang kita pengen tahu hardware itu apa software itu apa kita tinggal cari sini hardware itu apa kita pakai hardware nah dari gambar ini kita sudah sudah jelas nih hardware itu kita cari yang lain yang bahasa Indonesia ya ini contoh hardware baik ini contohnya nah jadi hardware itu ini yang jadi kalau gambarnya yang kelihatan nah kalau jadi ini satu ini kan ini cpu ini cpu central processing unit atau ini ini casingnya sekarang di cpu-nya itu ada isinya nih yang paling gede ini papan namanya mindboard kemudian ada power supply ini yang listrik nanti akan masuk ke sini kemudian ada kipasnya fungsi dari kipas ini adalah mendinginkan komputer jadi komputer itu suhunya harus selalu dingin kenapa di komputer itu harus pakai AC karena dia berputar terus jadi prosesornya ini ini di dalamnya ada prosesor ini berputar terus ini biadis ada kepingin berputar terus jadi kalau berputar terus dia panas maka ini harus ada pendinginnya ada sistem fan nya dan ruangnya harus dingin makanya pakai AC kemudian ada floppy disk kemudian ada Headsink 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 ini adalah pendingin prosesor jadi ini prosesor ini ada di atasnya prosesor jadi prosesor ini karena bekerja dia panas maka dia harus didinginkan dengan Headsink ini jadi di bawah ini ada semacam tembaga pendingin kemudian di atasnya masih ada kipasnya lagi jadi kalau ini copot pasti komputernya akan tidak berjalan berjalan sebentar kemudian apa istilahnya kita bilang ngeheng komputernya ya gitu nah ini hard drive atau hard disk nah ini tempat untuk menyimpan data nih data-data kita atau program-program kita ada di sini semua ini optical drive cd-cd room ya jadi kalau kita punya kepingan cd kita masukkan disini nah ini ada namanya RAM RAM atau memory random access memory jadi jadi ini fungsinya kalau ini memproses kalau ini fungsinya untuk sebagai pengingat atau memori jadi dia ada memorinya kemudian dia sebagai menyimpan data jadi ini memproses kemudian ini sifatnya untuk menyimpan data sementara sementara fungsinya ini jadi sebagai pengingat kemudian ini menyimpan data secara permanen ada di sini kemudian kalau ini ada membaca data yang dari bentuknya kepingan cd ini membaca data atau membaca atau membaca atau menyimpan data dalam bentuk floppy nah kalau yang ini adalah papan utama atau model board semoga itu ibu buat itu papan ibunya dari semuanya ini akan nempel disini prosesor nempel disini RAM nempel disini kemudian ini juga akan nempel disini di belakang sini ini untuk ke pendingin ini seperti itu ya ini semuanya ini adalah hardware komputer ya kemudian apa itu software komputer tadi kan bagian sistem komputer ada hardware ada software program aplikasi program bantu program berusaha atau malware ada sistem operasi ada program aplikasi program bantu program berusaha atau malware jadi kira-kira software komputer itu dibagi seperti ini sistem operasi itu contohnya kita yang kita pakai adalah Windows ini sistem operasi kemudian ada yang lain namanya unik juga sistem operasi ada linux sistem operasi juga ada Macintosh sistem operasi Nah sekarang yang termasuk software aplikasi itu apa ada Microsoft Office ada lagi Adobe Photoshop Adobe Dreamweaver dan bagiannya kemudian software utility biasanya ini antivirus kemudian ada Windows media player kemudian ada Windows media player winemm sekarang ada namanya software perusaha atau malware ada virus ada worm ada keylogger ada trojan jadi spyware ada adware ya jadi sedetak kita ya jadi kalau ada soal di bawah ini yang termasuk software perusahaan jadi kalau perusahaan pasti ada virus worm keylogger rojan spyware dan hardware nah ini teman-teman bisa nanti kalau mau ini ini ada linknya ini bisa dicari jenis software lengkap jenis software lengkap jenis software lengkap jenis software lengkap Hai jadi sudah tahu nih software itu ada empat sistem operasi kemudian program aplikasi program bantu dan program rusak tapi sebetulnya bisa di tapi kita cukup tahu empat setelahnya Oke kemudian pertemuan pertama untuk mapel informatika untuk pertemuan kedua kita sudah mulai bagaimana menggunakan mengolah data-data jenis angka kemudian suara kemudian data jenis gambar dan sebagainya Oke sampai ketemu pada pertemuan yang kedua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati